Tersebut Beredar juga di Medsos bahwa Tersangka Randi Diduga mengaku bahwa Ada pelaku lain Oh itukan di Medsos Di Medsos yang berkembang seperti itu Tapi Tadi Soal tersangka-tersangka lain Itu yang pasti bahwa Dari klien kami tidak ada Perubahan secara Mendasar terhadap BAP nya dia Begitu hanya lebih rinci lagi setiap adegan itu Itu dirincikan Begitu setiap tahapan itu Begitu serangkan menyangkut dengan Pengakuan dari klien kami Soal tersangka lain Saya tidak mendengar sama sekali tadi Dan kalau memang itu Nanti kewenangan daripada Penyidik Sama sekali tidak ada Apakah BAP yakin Bahwa Berkas perkara ini Sejapnya akan dinyatakan P21 setelah ke polisi yang kirim kembali Ke pihak kejaksaan Kalau Kalau itu Kalau memang Penyidik merasa Sudah melengkapi Petunjuk-petunjuknya Ya silahkan Serahkan Itu kan masih domain mereka Dan kalau Dari jaksa penuntut umum Yang akan Membuktikan Sedang pengadilan Dia merasa cukup Ya pasti dinyatakan P21 Tapi kalau misalnya Dia masih juga meragukan Terhadap petunjuk-petunjuk yang diberikan Itu Terhadap pasal Karena dia akan membuktikan Pasal-pasal itu 340 itu bagaimana Kemudian 338 itu Sudah terpenuhi Jadi A340 atau 338 Atau ditambah lagi Contoh Perlindungan anak itu Begitu Karena dia akan membuktikan Kami pasti Akan berupaya Untuk Kelien kami itu Apa Dia 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 mendapatkan Apa yang Yang harus didapatkan Bahwa Perbuatannya Itu setimpal dengan Dengan hukuman yang diterima Tidak boleh lebih Saya dari awal bilang Tidak boleh lebih Karena kita hormati negara ini Negara hukum Begitu Negara-negara hukum Pembuktian nanti Di persidangan Pasal mana Sesuai dengan perbuatannya Dan itu Ya Hakimnya akan memutuskan Sesuai dengan Dua alat bukti Yang akan terbuk Dibuktikan nanti Dalam persidangan Pasal mana Dan keyakinan Hakim itu Begitu Apakah 340 Berancana Nah Ataukah 338 Ataukah masih Yang Yang lain Kalau saya Masih bergerak pada Asisten para disitu Jadi Petunjukkan Dua alat bukti Dua alat bukti